bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sehat salam sejahtera selalu pada kesempatan kedua ini kita akan melanjutkan misi kita untuk membuat aplikasi presensi QR Code yang mana aplikasi itu juga akan mengirimkan notifikasi WA kepada orang tua, murid di pertemuan kedua ini Bapak Ibu kita akan membahas bagaimana cara mengolah datanya jadi setelah absen itu dilakukan oleh siswa, maka kita perlu untuk mengolah data presensinya, tentu mengolah data ini menjadi hal yang penting karena ini yang menjadi dokumen kita sebagai guru dokumen-dokumen kelas yang harus memang guru miliki dan ini nanti kita akan mencoba mengolah membuat laporan per bulan jadi setiap bulannya nanti dengan aplikasi presensi itu secara otomatis kehadiran siswa itu terekam gitu nah setiap bulannya Bapak Ibu tidak pusing mereka kembali jadi pusingnya itu di awal memang ketika membuatnya agak pusing tapi nanti ketika sudah jadi Bapak Ibu malah diringankan tinggal nge-print aja laporan bulannya seperti itu nah baik Bapak Ibu agar tidak terlalu lama juga izinkan saya untuk share screen disini jadi harapan saya nanti materi ini tidak terlalu panjang dan lebar saya ingin Bapak Ibu yang mengalami kesulitan nanti bisa apa namanya bisa mensimulasikan kira-kira di titik mana yang mengalami kendala gitu ya oke nah di hari kedua Bapak Ibu seperti yang telah saya sampaikan tadi kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah data presensi di spreadsheet nah kalau kemarin kita membuat presensinya dengan menggunakan Google Form maka saat ini kita mengolah hasil datanya itu dengan spreadsheet tentu nanti di dalamnya ada sedikit logik-logik ya Bapak Ibu logika-logika yang mana itu mudah sebenarnya dan kita coba untuk meresapi maksud dari logika itu oke kita next jadi yang pertama mengapa kita perlu mengolah data ya kalau gak diolah mau jadi apa data itu kan gitu ya Bapak Ibu terus yang kedua bagaimana cara mengolah data presensi nah ini berkaitan dengan tata cara kita membuat laporannya yang ketiga adalah mengubah link submit nah ini sudah mau ketahapan pembuatan aplikasi ya Bapak Ibu mengubah link submit menjadi satu kali klik kalau kemarin Bapak Ibu kalau kemarin Bapak Ibu untuk mengisi presensi itu harus mengisi manual jadi mengisi pertanyaannya memilih memilih nama memilih kehadiran kemudian mengisikan nomor telepon itu manual Bapak Ibu nah sekarang kita akan mengubah isian itu menjadi satu kali klik linknya kita klik maka data itu akan terekam secara otomatis di spreadsheet oke kemudian yang terakhir adalah menguji keberhasilan jelas Bapak Ibu link satu kali klik ini perlu kita uji berhasil nggak masuk di database kalau nggak berhasil berarti ada yang salah nah jadi kita perlu untuk mereview lagi link itu kira-kira apa yang kurang oke nah kita coba saya ingin bertanya nih kira-kira Bapak Ibu ada nggak alasan mengapa kita itu perlu mengolah data kehadiran siswa mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya beri satu atau dua orang yang bisa memberikan alasan kenapa sih kok kita perlu untuk mengolah data itu gitu ya ya ini lah kita per bulannya dimintai rekap nah itu ya Bapak Ibu jadi satu tuntutan administrasi ya Bapak Ibu itu nomor satu terus selain itu Bapak Ibu lebih jauh lagi kalau kita sudah tahu hasil rekapnya apa yang berdampak sebenarnya ya mungkin dengan mengolah data kita juga bisa mengukur ya Bapak Ibu tingkat kehadiran siswa itu disiplin atau gimana kemudian kita juga bisa merencanakan tindakan jadi ada perilaku khusus kepada siswa yang mungkin jarang masuk atau ada perilaku khusus kepada siswa yang ya bisa dikatakan sering terlambat gitu ya Bapak Ibu nah jadi di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu kita akan mencoba membuat olahan data tersebut oke ini adalah contoh Bapak Ibu data yang ditampilkan saya akan ingin mengajak Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih mudah dibaca antara gambar yang kanan dengan yang kiri Bapak Ibu yang kanan yang kanan yang ini berarti ya yang tabel-tabel ini atau ya yang sebelah kira-kira yang mana Bapak Ibu yang kiri ya Bapak Ibu ada yang kanan jadi ini tergantung perspektif siapa yang yang ini melakukan representasi terhadap data ini ya Bapak Ibu yang jelas data ini merupakan data yang sama yaitu data kasus COVID cuma diambil dari tanggal yang berbeda gitu ya kalau yang sebelah kiri ini berupa tabel jadi urut sementara yang sebelah kanan bisa disebutkan atau bisa dijelaskan disini sudah ada infografisnya ya meskipun yang sebelah kanan ini juga infografis Bapak Ibu tapi yang sebelah kiri ini nampak lebih jelas orang melihat sekilas itu sudah mampu menangkap apa maunya tapi yang sebelah kiri maka kita perlu dengan detail melihat oh ini data apa nih gitu nah jadi Bapak Ibu harapannya nanti mengolah data itu memudahkan kita untuk menangkap isinya ya gitu ya jadi harapannya semudah yang ditampilkan oleh sebelah kiri kemudian apa manfaatnya nah ini tadi yang telah saya tanyakan di awal ya Bapak Ibu kenapa kok perlu manfaatnya jelas mengukur kehadiran mengetahui tingkat kedisiplinan mengukur semangat meningkatkan keaktifan jelas kalau nggak diabsin sama sekali saya yakin siswanya juga ogah-ogahan mau masuk kemudian yang terakhir adalah membantu guru merencanakan tindakan jika ada hal yang lain Bapak Ibu bisa menambahkan ya oke selanjutnya ayo coba mengelola data kehadiran nah sekarang Bapak Ibu silakan fokus seperti halnya di pertemuan yang pertama kemarin Bapak Ibu jika ada hal yang kurang dimengerti mohon saya di stop dulu silakan ditanyakan ya sehingga tidak lanjut-lanjut terus oke ya mengolah data kehadiran siswa nah jadi mengolah data Bapak Ibu kita mulai dari database nah database-nya itu berupa data spreadsheet ya nah tentu Bapak Ibu kalau sudah membuat Google Form kemarin sebagai presensinya maka data yang diisikan di Google Form itu akan masuk di spreadsheet jadi masuk di sini nah saya akan mencoba mencontohkan Bapak Ibu ini saya oke oke sebentar saya stop sharing dulu ya Bapak Ibu saya cari dulu datanya suara saya suara saya cukup terdengar dengan jelas kira-kira Bapak Ibu jelas jelas oke agak sedikit ini Bapak Ibu sebentar oke siap nah nah kalau ini besok kita membuat seperti ini ini yang besok ya Bapak Ibu nah sekarang kita bahas yang mengolah data nah yang kemarin saya akan menunjukkan contoh yang kemarin aja Bapak Ibu di hari pertama mana hari pertama ini ya oke jadi saya akan mengolah data presensi di hari pertama nah sebentar saya cek dulu untuk isian dari ini nah hadir kemudian ini responnya oke yang kemarin bukan yang ini ya yang Bapak Ibu sudah mengisi ya apa namanya yang kemarin sebentar saya cari dulu Bapak Ibu oke baiklah kalau gitu jadi mohon saya dibantu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa merespon ini respon dari apa namanya absen yang saya buat disini isi aja saya akan kirimkan di kolom komentar kemudian di Google Classroom aja Pak iya iya ini contohnya karena yang di WA oh langsung di WA ya oke oh sip udah sip ya bantu saya Bapak Ibu untuk mengisinya jadi ini isian yang ada di Google Classroom saya manfaatkan nah yang kemarin yang saya contohkan saya buat dari awal oke ini saya close sudah ada yang mengisinya Bapak Ibu nah ini nama saya nggak ada Pak ini nama siswa saya Pak nama siswa saya oh siap siap jadi saya contohkan ini adalah siswa saya gitu ya nah tuh itu sudah ada balesan email eh balesan WA ke HP Bapak Ibu yang sudah mengisinya ya oke sambil mengisi itu Bapak Ibu nah disini nanti apa yang perlu kita lakukan gitu ya yang pertama Bapak Ibu menggeser kolom keterangan disini dari yang awalnya di tengah itu ke sebelah kanan dan kita beri space 1 oke terus yang berikutnya nanti nah ini sudah jelas nih Bapak Ibu perintahnya ya menambahkan formula nah ini yang akan saya jelaskan kenapa kok harus begini Pak maksudnya apa nah ini sudah ada beberapa yang sudah mengisi oke Bapak Ibu tidak usah seluruhnya ya jadi ini pertama Bapak Ibu saya akan memindah keterangan ini ke sini ke bagian F ya oke caranya gimana Pak caranya cukup kita tekan huruf C yang di atas ini kemudian kita geser kita pindahkan ke sini nah jadi kita membiarkan ada space kosong di sini ya kan itu untuk mengisi sebuah skrip bukan skrip si logika ya Bapak Ibu logikanya gimana nah jadi begini Bapak Ibu yang kita rekam nanti di laporan itu adalah satu yang kita rekam adalah nama dan keterangan ya kan nanti jadi namanya siapa keterangannya apa itu yang akan kita rekam selain itu juga yang kita rekam adalah tanggal berapa dia hadir nah gini di sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa ada data ganda yang telah mengisi antara dua ini IKA diisi oleh nomor ini kemudian selanjutnya yang ini nah baik Bapak Ibu untuk membuat inisial ya membuat inisial maka saya perlu membuat sebuah kode nama siswa ini kodenya itu adalah gabungan nama siswa dengan tanggal berapa dia melakukan absensi paham ya maksudnya Bapak Ibu memberikan kode atau label namanya siapa tanggal berapa melakukan absensi itu digabung gimana Pak caranya oke kita akan mulai jadi kita akan mencoba membuat yang seperti ini Bapak Ibu contoh satu ini kode kodenya adalah kita paste di sini dan kita taruh di awal itu adalah tanggalnya tanggalnya di sini tanggal 20 bulan 8 2021 jadi kita tulis di sini 20 kemudian garis miring 8 garis miring 2021 nah ini kode ini nanti Bapak Ibu bergerak oh jadi meca itu melakukan absen di tanggal ini gitu sehingga kalau yang di bawah Bapak Ibu juga bisa menebak pasti yang di bawahnya ini adalah Rafika nah ini kalau saya copy nanti sama enggak nah sehingga dengan hal ini Bapak Ibu maka kita tidak mungkin mengetikan itu satu per satu benar enggak jadi pekerjaan banget nih kalau misalkan kita harus mengetikan satu per satu seperti ini sehingga yang perlu kita lakukan adalah membuat otomatis isian otomatis jadi ke bawah ini diisi secara otomatis nah makanya di situ dibutuhkan sebuah kode oke kita akan memulai dengan logika atau kode itu sendiri ya di bagian sini Bapak Ibu di bagian header kita mulai dengan sama dengan sama dengan rumus kan mesti dimulai dari itu ya kemudian kita ketik array formula array formula itu artinya mengisi ke bawah secara otomatis jadi pada kolom ini kita isi otomatis ke bawah tapi nah kita beri syarat jika katanya if pada baris row nah saya ketik di sini jika pada baris ini A1A ini A1A ya Bapak Ibu oke saya kalau bingung gini deh pada baris A nah ini ini sudah saya seleksi ya atau kolom A sorry kolom A Bapak Ibu mohon maaf kita tutup pada kolom A jika indeksnya sama dengan 1 nah berarti jika indeksnya sama dengan 1 jika di sini koma maka beri nama nah jadi nama itu string kita harus tutup dengan tanda kutip Bapak Ibu ya kita beri nama kode siswa kita tutup seperti ini oke jika tidak koma lagi jika tidak kosongi bisa seperti ini Bapak Ibu oke ya kalau di kosongi berarti ya jelas disini jika baris pertama maka beri nama kode siswa jika jika bukan garis pertama kosongi jadi ke bawah ini kosong paham ya oke kita ubah misalkan jika bukan baris pertama maka isi dengan masuk nama siswa misalkan isi dengan mungkin apa ya 1,2,3,4 tekan enter coba bayangkan Bapak Ibu gimana jadi ke bawah ini terisi semua nah inilah kekuatan dari array formula array formula itu adalah mengisi satu kolom ke bawah secara otomatis nah yang kita harapkan bukan 1,2,3,4 ini isinya tetapi kita logika lagi jika bukan garis baris yang pertama maka apa yang harus diisi jika baris yang kedua oke if lagi oke gini ya if AA sama dengan jadinya gini Bapak Ibu jika pada baris AA ini kosong ini kan kosong di bawahnya jadi tanda kutip dua kali kosong maka nah ini sudah ada pemandunya nih korekan suara maka ia kosong jangan diisi jika tidak kosong maka kita perlu mengisi tadi mengisi menggabungkan menggabungkan apa namanya tanggal dengan nama oke jadi kalau kita gabungkan manual maka kita ketik disini AA gabungkan itu tanda dan Bapak Ibu digabungkan dan digabungkan tanggal itu kan ada di AA sini tanggal kemudian gabungkan dengan nama nama itu ada di B maka gabungkan dengan BB jadi kita skupnya tidak membicarakan satu aja satu elemen tapi satu kolom ini yang kita bicarakan nah setelah itu kita tekan enter oke sampai disini jelas Bapak Ibu kira-kira nah ini jadi kita telah menggabungkan antara tanggal dengan nama loh Pak itu koaca ya karena formatnya ini berupa teks sementara format yang ini adalah date tanggal terus gimana kita siasati Bapak Ibu kemudian Pak ini kan berbeda waktunya ini 37 bawahnya 43 ini kan sangat sulit untuk kita ini nah jadi Bapak Ibu kehadiran itu dihitung dari tanggalnya bukan dari jamnya jadi pada tanggal ini itu masuk gitu ya jadi yang saya akan ambil nanti untuk merekap laporannya itu yang ini yang bagian tanggalnya aja tanggal 20 bulan 8 2021 gimana Pak caranya kita edit lagi di bagian sini Bapak Ibu jadi yang AA ini perlu kita ubah kita perlu saya delete dulu kita perlu mendefinisikan sebuah teks kita ketik teks disini teksnya dari siapa teks dari AA ini jadi teks dari AA ini titik 2 kolom AA ini kemudian disini kita beri koma ya Bapak Ibu setelah koma baru format ininya Bapak Ibu oke ini saya tutup dulu misalkan saya beri kurung gini format tanggalnya kita mulai dari DD itu day itu day pertama hari garis miring MM bulannya garis miring lagi Y Y Y Y 4 kali kemudian tutup dengan ini tutup dengan ini lagi apa tanda petik kemudian tekan enter nah maka yang saya record hanya tanggalnya aja jelas ya Bapak Ibu sampai disini oke kita telah mendefinisikan kode siswa nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu hadir ini mungkin kalau kita tuliskan di absen hadir gitu itu nanti ukuran kertas itu semakin panjang sebenarnya enggak ada masalah enggak apa-apa tapi kita inginnya lebih rapi gitu ya supaya tampilannya lebih pas nah jadi kita mengubah nama hadir dengan inisial yaitu H kemudian izin dengan I nah dan S itu dengan eh sorry sakit itu dengan S kalau tidak ada ya berarti alfa kalau kosong gimana Pak caranya sama kita mengisi otomatis Bapak Ibu ya kita isi dengan otomatis tadi nah oke sama dengan kita mulai dari sama dengan kita berlogika ya Bapak Ibu jika if oke kita ketik if disini saya mulai dari elemen yang pertama dah jika hadir ini E2 itu sama dengan hadir saya tulis disini hadir tutup lagi jika E2 ini sama dengan hadir koma maka kita beri inisial H itu ya Bapak Ibu kemudian jika tidak tambahin lagi if jika tidak tambah lagi jika tidak mungkin yang lain nah jika tidak mungkin E ini sama dengan satunya apa izin gini maka tulis I izin nah kemudian jika tidak lagi berarti sisanya siapa sisanya adalah S tutup S nah oke ini secara otomatis gimana hadir 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 kalau izin I nah itu ya Bapak Ibu tetapi Bapak Ibu kalau ada isian lagi di bawahnya ini kan tidak mengisi secara otomatis jadi ini tidak akan mengisi secara otomatis kenapa karena kita tidak menggunakan array formula sehingga kita perlu mengubah yang kebawah ini menjadi array formula jadi Pak berarti kita tulis disini sama dengan array formula nah isi kebawah katanya perintahnya jika if pada kolom pertama row kolom pertama pada AA misalkan tidak harus AA BB juga boleh Bapak Ibu ya tutup kurungnya itu indeksnya sama dengan satu isi pada AA indeks nomor satu dengan artinya begitu koma dengan nama kode keterangan oke seperti ini terus jika tidak maka kosongi misalkan ya oke enter ya itu ref ini tidak mengisi karena di bawahnya sudah ada isinya jadi reformula itu mau mengisi itu tidak bisa karena di bawahnya sudah ada isinya oleh karena itu isinya itu kan ini ini saya cut aja atau copy ya Bapak Ibu kemudian isinya jika tidak ini kan saya kosongi katanya harusnya kan jika tidak maka definisikan H itu sama dengan H I itu sama dengan I kita salin rumus yang tadi ini rumus yang ini kita salin setelah itu kita enter oke ini masih ref lagi sehingga kita perlu untuk mendelete nah gimana nah Pak kok H semua Pak sementara ini ada I ada ada izin ada ini nah kesalahannya dimana Bapak Ibu karena disini kita hanya mendefinisikan satu elemen E2 aja yang kita definisikan padahal maunya reformula itu satu kolom yang kita kita inikan kita logikakan kita ubah E2 ini menjadi EE E2.2E ini kemudian yang ini juga E2 nya dihapus ganti dengan E titik E kemudian tekan enter dimana ini mengisi secara otomatis karena memang yang terakhir jika bukan H dan I maka yang terakhir adalah S disini kan kosong ini bukan bukan hadir bukan izin sehingga definisinya adalah S kalau nanti disini ada yang ngisi lagi ada yang ngisi kemudian diisi dengan S dengan sakit berarti ini berubah jadi S kalau nanti disini ada isinya lagi isinya adalah ini berarti berubah lagi untuk menguji itu Bapak Ibu saya akan mencoba mengisikan satu kali kira-kira berfungsi enggak ya nah ini saya menguji ya atau jangan-jangan tidak berfungsi Pak oke kita coba saya mengisi yang absen paling bawah Zahra kemudian hadir dan saya mengisikan nomor telepon saya 05075 submit oke coba kita lihat disini nah gimana Bapak Ibu ini ya Bapak Ibu jelas ya Zahra hadir berubah jadi H jadi kita telah menginisialkan ini satu kode nama mengubah hadir menjadi sebuah ini inisial oke sampai disini ini telah kita lakukan selanjutnya kita buat recap caranya Pak kita buat new disini add seed tambahkan seed baru karena sekarang bulan apa bulan Agustus maka kita rename rename disini menjadi bulan Agustus oke setelah itu kita buat disini adalah apa ya coba saya lihat contohnya aja deh disini oke buat music nah disini ya Bapak Ibu kalau di contoh itu kita lihat disini nih rekap absensi siswa kelas 6 SD negeri oke saya buat contoh yang sama jadi saya beri disini nama rekap rekap presensi siswa kelas 6 oke terus di bawahnya kita tulis nama SD kita SD negeri 3 logo sari Kecamatan Sumber Malang seperti ini kalau ingin memper tegas lagi disini bisa ditulis bulan titik 2 Agustus 2021 nah oke Bapak Ibu ini bisa kita kecilkan disini jadi ada space sedikit terus kita beri nomor nomor berapa dan disini nanti ada ininya nama siswanya Bapak Ibu setelah itu mungkin ada NIPD silahkan dan disini adalah tanggalnya oke kita mulai dari tanggal 01 oke kita beri tanda petik Bapak Ibu 01 terus ke samping lagi 02 ya petik lagi 02 lupa bisa nggak buat otomatis Pak nah ini saya kecilkan dulu saya beri ukuran ini caranya Bapak Ibu klik kanan kemudian kita atur mungkin ini ukurannya 12 eh terlalu kecil 20 20 oke 20 ya kalau kurang Bapak Ibu 22 coba ya oke ini sudah representatif ya Bapak Ibu tanggal 1 tanggal 2 ini juga klik kanan kita ubah menjadi 22 nah terus ini kita blok Bapak Ibu kemudian kita coba untuk geser ke kanan dia berjalan nggak ya kira-kira jalan ya Bapak Ibu maka ini nanti kita lanjutkan sampai dengan tanggal berapa Agustus 31 atau 30 ya 31 31 ya Bapak Ibu oke ini saya kesampingkan aja dulu sampai banyak kemudian setelah di blok seperti ini Bapak Ibu klik kanan bagian atas ini dan kita resize menjadi dua-dua seluruhnya nah lebih kecil ya Bapak Ibu oke jadi kita blok lagi misalkan seperti ini kita jalankan lagi nah sampai sini misalkan oh masih 19 Pak oke kita blok sisanya yang saya kosong ini kemudian kita tambahkan ke kanannya klik kanan bisa insert ya kemana kiri kanan boleh kiri kanan ya kita insert ke sebelah kanannya oke terus kita blok lagi tiga nomor aja gak apa-apa ini ke ke sebelah sini nah kelewat banyak Pak ya nah ini kita blok kemudian tekan backspace hapus jelas ya Bapak Ibu tanggal satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu supaya tampilannya lebih representatif Bapak Ibu ini saya blok sampai dengan tanggal tiga satu dan saya merger merger itu yang mana Bapak Ibu di merger itu yang ini ya Bapak Ibu oke jadi ini sudah merger dan kita pilih rata tengah dah lupa ini pak nah ini perlu kita merger juga ini merger ke bawah kita pilih merger ini terus yang ini sama kita merger juga seperti ini dan yang ini pak sama juga ya Bapak Ibu oke nah ini ada yang di bawah dan di atas oke kita blok seluruhnya kemudian kita pilih pengaturan teksnya itu berada di tengah nah jelas ya Bapak Ibu jadi yang tiga ini kita atur juga rata tengah oke nomor ini saya geser ke kiri seperti ini kemudian nama ini agak saya besarkan NIPD saya ya setelah itu Bapak Ibu masukkan seluruh nama siswanya ya masukkan seluruh nama siswanya disini mulai dari nomor 1 oke oke saya akan ambilkan data siswanya di mana saya akan mengambilnya sebentar saya ambilkan dari itu presensi siswa saya yang tahun lalu Bapak Ibu ya yang saya ambilkan kelas 6 ini oke saya ambilkan disini misalkan datanya layar saya terlihat ya Bapak Ibu iya Pak oke terlihat Pak kalau pusing Bapak Ibu ayo ditanyakan sebelum pusingnya nambah ya tapi jangan khawatir Bapak Ibu ini sudah saya pelan-pelan mudah-mudahan bahasa saya tidak membuat Bapak Ibu bingung ini saya copy disini Bapak Ibu kontrol paste oke nah jelas ya Bapak Ibu ini nama siswa saya sudah disini lupa kok sudah ada tabel-tabel kotaknya ini nah jadi Bapak Ibu klik di bagian salah satu aja yang ada di dalam tabel ini kemudian kontrol A nah maka secara otomatis dia akan seleksi sendiri ya tidak perlu di drag dari ujung ke ujung Bapak Ibu kontrol A kemudian kita beri tabel disini tabelnya nah kita ini ya beri garis oke sudah sudah jadi terus kita beri nomor disini satu bawahnya dua kita blok Bapak Ibu dan kita klik disini sehingga muncul tanda plus ini klik dua kali nah secara otomatis dia akan ya secara otomatis dia akan ya supaya ini rapi Bapak Ibu ini saya buat rata tengah ya nah setiap tanggal 31 maka kepala sekolah saya itu eh tanda tangannya situ Bondo koma 31 Agustus seperti ini 2021 kemudian disini Bapak Ibu tulis siapa nama kepala sekolahnya ya ini cara membuatnya Bapak Ibu kemudian NIP-nya berapa nah ini udah ini tinggal kita kontrol B jadinya bol kalau ingin ditambah kontrol apa namanya garis bawah kontrol U ada sudah garis bawahnya ini laporan bulan Agustus NIPD-nya Bapak Ibu silakan diisi menyesuaikan misalkan 1-1 2 3 1 ini kalau kita drag ke bawah dia kita ubah misalkan disini 2 dan seterusnya nah murut ya Bapak Ibu saya ngarang aja nih NIPD-nya jangan diikuti Bapak Ibu ini cuma contoh supaya Bapak Ibu paham oke jadi ini tabel laporannya Bapak Ibu untuk bulan Agustus terus Pak nah kita akan mulai Bapak Ibu gimana caranya laporan bulan ini terisi otomatis dengan cara mengambil data dari sini ya kan saya ulangi gimana caranya ini terisi otomatis dengan cara mengambil data di sini oke kita akan mulai caranya adalah kita menggunakan VLOOKUP ya Bapak Ibu vertikal pencarian vertikal vertikal itu kan dari atas ke bawah ya kalau HLOOKUP mencari horizontal yang kita gunakan adalah VLOOKUP oke jadi kita mulai dengan skrip kalau kurang gede mana nih bisa gak dibisarin ya biar Bapak Ibu enggak pusing pusing ria meskipun dibisarin wah wah oke saya besarin 125 Bapak Ibu ya nah pada tanggal 1 oke kita mulai sama dengan VLOOKUP VLOOKUP nah disini sudah ada perintahnya Bapak Ibu coba kita lihat ya perintahnya apa katanya set K pencarian dengan kunci pencariannya apa oke yang kita cari adalah ini tanggal berapa Bapak Ibu ini oke kita klik aja ini kemudian kita gabung dengan bulan bulannya bulan berapa Bapak Ibu Agustus jadi tanda petik garis miring 08 tutup gabung lagi dengan tanda dan dengan tahun ini tahun 2002 1 tanda petik karena yang kita isi adalah string Bapak Ibu ya bukan sheet kalau ini kan sheet elemen maka ini tulis 2000 2001 dan ini ini tutup lagi dan kita gabung dengan namanya namanya siapa ya ini kita klik oke setelah di klik koma kita lihat lagi perintahnya apa katanya ring ring itu ring itu adalah ininya Bapak Ibu apa data yang mana yang akan dicari itu ring oke ring koma kita loncat ke sini data yang akan kita cari adalah dari D sampai dengan kita menggunakan shift geser ke kanan ini kan jelas ya Bapak Ibu ini yang kita cari ini tanggal bulan kemudian tahun gabung dengan nama ini nanti set keynya itu ini kunci pencariannya adalah yang ini hasil pencariannya yang mana yang ini nanti hasil pencariannya ya paham ya Bapak Ibu oke ringnya sudah kita tentukan koma kita lihat lagi di sini koma indeks oke indeks itu Bapak Ibu indeks itu adalah dari ring ini indeks itu kolom keberapa 1 D ini kolom ke 1 2 E ini adalah kolom ke 2 kemudian yang F ini adalah kolom ke 3 jadi hasilnya itu adalah yang yang F yang ke 3 ketik aja 3 sehingga nanti munculnya adalah hanya kode koma nah di sini yang terakhir adalah false jika bukan itu ya Bapak Ibu maka salah oke setelah itu tekan enter nah dia pasti NA Bapak Ibu ya kan NA nah dari sini Bapak Ibu kenapa ko NA karena di sini itu di data ini tidak ditemukan tanggal 1 bulan Agustus di data yang dicari ini yang kita temukan adalah tanggal 20 bulan Agustus makanya di sini NA oke ya terus selanjutnya nah agar rumus ini berjalan bagus Bapak Ibu maka kita coba untuk scroll atau drag ke sebelah kanan oke kita bandingkan ya ini dengan ini oke deh sebelum itu biar Bapak Ibu tidak pusing dengan jawaban NA maka Bapak Ibu kalau muncul error NA ya tidak di temukan maka di sini ini saya perlu memberi tambahan Bapak Ibu jadi sebelum sebelum Vlookup itu saya beri kurung buka kurung jadi di sini if error nah jika terjadi error ya kan intinya ini ini if mencari ini jika ini maka ini pencariannya jika bukan ini maka kita error itu kita ganti dengan kosong nah ini titik jadi kita ganti dengan kosong jadi tanda petik 2 aja kemudian tekan enter nah maka di sini sudah tidak muncul error lagi ya Bapak Ibu nah kita bisa sekarang geser ke kanan nah kita coba berlogika ya Bapak Ibu oke 1 D7 tanggal 1 D7 ini tanggal 1 gabung bulan 8 oke ini ada garis miringnya ya saya lupa oke ini saya delete dulu saya copy lagi ya Bapak Ibu nah saya drag ke sini dan pencariannya ini D sampai F jelas ya D sampai F tapi yang ada di sini makanya di sini form respon ketika kita lihat di sampingnya Bapak Ibu kita baca lagi E7 E7 ini ya benar ya Bapak Ibu bulan 8 tahun 2021 digabung dengan C8 C8 itu mana Bapak Ibu C8 nah ini bergerak Bapak Ibu C8 bukan nama ya kan C8 itu bukan nama bergeser ya kalau ini berapa D8 ini kan nama kalau C8 itu yang ini harusnya kan kita tetap nama yang ini digabungkan dengan nama nah ini digabungkan dengan NIPD oke oleh karena itu Bapak Ibu maka kita harus mengunci B8 ini ya mengunci B8 ini supaya tidak bergerak ya kan oke yang bergerak siapa Pak oke ini kita pahami ini B8 yang bergerak B nya kemudian yang ini ini C8 8 nya benar depannya yang salah maka kita perlu mengunci cara menguncinya kita cukup dengan memberi tanda dolar di depan angka yang bergerak atau di depan huruf yang bergerak tadi jelas ya ini saya beri dolar supaya B nya tidak bergerak nah ini saya hapus lagi saya coba copy lagi ya tinggal kita drag ke kiri nah coba kita lihat sekarang gimana Bapak Ibu tetap B8 kan ya jelas ya Bapak Ibu tetap B8 terus Pak yang depan depan ini ya tetap E tetap E dia E7 ya kan betul nih E kalau yang ini harusnya D nah betul jadi kita mengambil yang ini D7 itu tanggal 1 kalau ini E7 tanggal 2 betul sudah nah tetapi kita lihat lagi Bapak Ibu oke di bagian depan ini sudah sudah fix sekarang kita pindah ke bagian 8 ring itu tidak bergerak Bapak Ibu ringnya itu data pencarian itu data yang ingin dicari ya ini sudah tidak bergerak kemana-mana dari D sampai F yang dicari oke ya kita cari disini kita sesuaikan yang dicari adalah D sampai F ini benar coba sampingnya nah ini coba lihat Bapak Ibu E sampai G kalau E sampai G maka nanti dia akan menghitung pencariannya disini E sampai G apa yang kita cari dari data G kan kosong sehingga kita juga perlu perlu untuk memberi tanda dolar pada D dan F ini artinya ini bukan data yang bergerak jelas ya Bapak Ibu jadi saya beri dolar agar D dan F ini tidak bergerak jadi dikunci enter lagi oke ini saya delete kemudian saya coba ke samping nah coba kita lihat sampingnya itu masih D dengan F kemudian disini masih B8 yang bergerak adalah E7 oke sekarang ke bawah Bapak Ibu kita coba ke bawah berlogika ke bawah satu ke bawah ya kalau ke samping sudah kita logikakan ke bawah sekarang kalau ke bawah Bapak Ibu yang harus berubah adalah nama ininya yang bergerak tetap B tapi yang yang berubah adalah angkanya coba kita lihat yang ini tetap B angkanya angka 9 nah ini udah pas nih nah ini sekarang D D8 nah coba kita lihat Bapak Ibu harusnya kan yang bagian depan ini tanggal loh kalau D8 Pak apa ini disini kan kosong Pak ya jelas kosong harusnya ya kita kita buat ini D7 harusnya nah sehingga Bapak Ibu yang perlu kita kunci 7 nya ya kan D nya tetap ini kan tetap D ini D7 yang bawahnya D8 harusnya ini kan D7 juga nah maka 7 ini kita kunci kita beri kita beri tangda dollar ya 7 kita kunci kita enter oke ini saya hapus kemudian saya ginikan lagi sekarang apa yang terjadi oke tanggalnya tetap sudah Bapak Ibu ini ini B9 digabung dengan nama B9 ini terus ini juga sudah tidak bergerak nah kalau sudah diperoleh data valid seperti ini rumus yang valid Bapak Ibu maka jangan segan-segan kita langsung drag ke kanan dan ke bawah ke kanan sudah terus setelah itu kita drag ke bawah sampai sampai ini selesai nah seperti ini ya Bapak Ibu tuh jadi secara otomatis isian ini ini atas nama siapa tadi Afif pada tanggal 20 itu masuk nah coba kita lihat Ika tadi mengisi dua kali Bapak Ika itu yang pertama izin kemudian Ika yang berikutnya hadir nah sangat tidak mungkin ya Bapak Ibu karena kan mestinya orang satu dengan keterangan satu gitu coba kita lihat pada Ika di sini dia merekam yang mana nah tuh ternyata yang direkam adalah yang paling terakhir Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu ya nah agar catatan ini rapi oke saya perlu meng bloknya saya membuat catatan sorry laporan ini menjadi rata tengah oke sampai di sini ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu proses ini sudah selesai laporan bulan untuk bulan Agustus terus Pak yang September Pak ya kita buat lagi September klik kanan kita dupli duplikat oke September kita ubah di sini menjadi September oke kalau September apa yang berubah Bapak Ibu tanggalnya sama Pak yang berubah adalah bulannya nah jadi yang perlu Bapak Ibu ubah ya di di sini di logika yang pertama ini kita ubah ya kalau ini 8 Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal mengubah angka ini dengan sem 9 setelah itu enter kemudian copy lagi ke kanan ini copy sampai full ke kanan ya sampai sini setelah di copy kemudian drag lagi ke bawah mana nih oke jadi sampai sini nah terus Pak September Oktober lakukan dengan cara yang sama Bapak Ibu tinggal mengubah sel pertama yang ada di sini dengan mengubah ini bulan diubah dari bulan 9 diubah menjadi bulan 10 nah ini cara mengolah data Bapak Ibu ayo siapa yang ingin bertanya boleh silahkan sekarang bertanya nanti lihat Youtube kalau rumus-rumusnya ini di mana Rumusnya itu Bapak Ibu sudah saya share di di sini sudah saya share di sini di PDF itu Bapak Ibu tinggal melogikakan saja jelas ya Bapak Ibu gimana ada yang ditanyakan ayo sebelum dilanjut ke ini saya stop sharing dulu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan wah ini sambil belajar coding ini Pak iya pakai rumus-rumus nih Pak rekat absennya ada Pak Kasim ada Pak Husnul ada Mas Ardhani ada Pak Saiful oke silahkan ada yang ditanyakan Bapak Ibu kira-kira atau segera ingin mencoba ya jadi ingin mencoba ini Pak oke cuman ya tadi itu karena spesifiknya belum jadi yang absen itu Pak yang ke WA ini saya nyoba dua kali masih gagal oke setelah kita coba ya Bapak Ibu setelah ini kita coba ya yang gagal-gagal kira-kira nanti kita sampel aja satu orang nanti gagalnya dimana Bapak Ibu bisa mengetahui kesalahannya ya oke gimana ada pertanyaan lagi oh ini ada pertanyaan nih ketinggalan mari kita praktek iya semangat ya Buritawati wah ini saya senang sekali Buritawati dari siang sampai sore aktif saya lihat tadi di WA Pak ini gimana oke saya berharap Bapak Ibu yang lain juga sama-sama aktifnya ya emang kalau enggak di praktekan ini Bapak Ibu oke Bapak Ibu kita mencoba yang mudah sekarang mengubah link submit menjadi satu kali klik terbayang enggak jadi ada tiga isian nama kehadiran dan nomor telepon kalau kita mengisi manual cukup butuh waktu ya tapi kalau kita mengubah isian itu menjadi sebuah link dan hanya kita klik satu kali maka sangat mudah gimana Pak caranya oke ini saya share screen lagi Bapak Ibu saya share screen di saya ambil dari presensi ini ya Bapak Ibu ini ada 11 responden yang sudah mengisi ya kemudian yang perlu dipersiapkan adalah Bapak Ibu perlu untuk membuat file baru database baru khusus database baru ini khusus untuk mengubah link tadi menjadi satu kali klik ya klik file kemudian Bapak Ibu bisa klik new kemudian pilih spreadsheet oke sebentar Bapak Ibu kita tunggu ya spreadsheet nah Bapak Ibu bisa memberi nama di sini link satu kali klik terus Pak manfaatnya apa itu Pak nanti nah link satu kali klik itu yang akan kita ubah menjadi bar kode Bapak Ibu atau QR kode nanti paham ya maksudnya ya kalau dengan link kita harus ngeklik kalau dengan bar kode cukup kita scan data langsung masuk nah jadi logikanya ke sana Bapak Ibu oke saya ulangi ya kalau dengan link kita ngeklik tapi kalau link itu diubah dengan bar kode maka cukup kita scan nanti otomatis akan masuk nah oke kita tunggu aduh ini masih berputar-putar ya Bapak Ibu yang pertama yang harus kita isi jelas itu nomor kalau ada nomornya Bapak Ibu boleh tulis nomor di sini nomor itu agar absennya tidak ini saya klik dua kali Bapak Ibu klik-klik itu jadi dia akan ramping sendiri oke klik segini nah itu ramping sendiri Bapak Ibu ya kemudian di sampingnya nomor ada nama nama siswa oh ini saya cut ya Bapak Ibu saya cut taruh di nomor satu mestinya nah gini oke terus supaya ini kalau di scroll kan bergerak ya Bapak Ibu nah ini boleh Bapak Ibu geret ke sini sehingga kalau di scroll nah ini sudah saya scroll ya ini kan bergerak nomornya nih jadi ini tetap oke nah saya akan kopikan daftar nama siswa saya itu ini saya kopikan di sini ctrl C saya copy kemudian ctrl taruh di sini ctrl saya pakai value aja jadi cuma isinya aja yang saya kopikan tabelnya oke seperti ini Bapak Ibu terus yang kedua link saya tulis di sini link ya sekarang kita ambil link dari ini sebentar link dari masing-masing siswa kita nah kita ke sini presensi ini ya Bapak Ibu ini kan presensinya ya kan kita jadikan setiap siswa ini punya link submit satu-satu caranya Pak klik titik tiga kemudian di sini ada get pre-fill link nah ini yang kita lakukan Bapak Ibu get pre-fill itu yang kita lakukan mulai dari yang paling atas Bapak Ibu pilih nama Abdul Qomad dan kita pilih yang hadir jadi setelah jelas ya Bapak Ibu kalau siswanya ngeklik pasti hadir kita ini terus kita beri nomor W nah nomor W aja gimana ada yang ditanyakan Bapak Ibu oke kita lanjut jadi ini isi dengan nomor masing-masing nah ini Bapak Ibu gimana Pak saya kurang menangkap suaranya ini mungkin bisa di ini halo suara saya cukup terdengar dengan jelas Pak Pak siapa ya tadi sebentar Pak Saiful Bahri ya gimana Pak Saiful lanjut Pak lanjut oh siap oke jadi nomor ini Bapak Ibu Bapak Ibu isi secara manual dari masing-masing siswa ya orang tua siswa maksudnya nomor dari masing-masing orang tua siswa nah ini saya isi nomor saya sendiri ya 041 333 ya terus 20 50 75 oke setelah itu kita ini kan sudah ada isiannya Pak Bapak Ibu ya kemudian kita get link nah kita ambil linknya nah disini ini share this link include preview kita copy terus Pak kalau misalkan itu kita jalankan gimana coba kita paste ya disini kita jalankan jadi kalau kita jalankan Bapak Ibu maka disini itu sudah ada isiannya ya kan jadi sudah terisi disini Bapak Ibu nah jadi selanjutnya jadi selanjutnya kita paste disini untuk linknya link dari Ananda Abu Komar ini saya klik paste spesial kemudian saya pilih value ini Bapak Ibu oke ya nah ini karena masih link aktif saya putuskan aja supaya mudah untuk mengedit Bapak Ibu nah coba kita lihat disini Bapak Ibu wah cukup panjang oke ini mungkin saya lebarkan segini Bapak Ibu bisa Abdul Komar sudah satu kita ambil yang lainnya sekarang ambil yang lainnya kita ambil yang lain disini mulai dari ini Adi Pramana ya terus kita ubah nomornya misalkan nomornya nomornya adalah 56 kemudian kita get link mana Pak nah ini get link copy lagi Bapak Ibu taruh di bawahnya nih Adi Pramana klik kanan value dan kita klik sini ya kita putuskan remove link Bapak Ibu coba kita perhatikan dari HTTPS ini ya oke ini tuh ini ada linknya lagi dari HTTPS sampai sama dengan sini 27 itu sama Bapak Ibu ini kita lihat ya ini saya luruskan benar enggak 15 39 30 38 27 sama disini 15 39 30 ya 39 30 38 27 nah tuh sama kan Bapak Ibu ya sama yang membedakan nama Pak tuh kalau yang pertama Abdul Komar Sharif loh Pak sepasinya diganti plus ya ini sepasi Bapak Ibu disini tuh sepasi ya tapi setiap sepasi diganti dengan apa tanda plus Ahmad Adi Pramanan ini sepasi Adi Pramanan tapi disini diganti dengan tanda plus belakangnya Pak entry saat 18 97 nah ada disini juga entry 18 18 97 68 sama sampai sini belakangnya hadir hadir terus kebelakang sama seluruhnya kecuali nomor ini nomornya 081 nah oleh karena itu Bapak Ibu kita kalau muridnya ada 300 misalkan enggak mungkin kita copy itu satu per satu ya enggak mungkin kita copy itu satu per satu sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita membuat nama seluruh siswa itu mengubah sepasi menjadi tanda plus oke jadi caranya saya ubah dulu karena disini hurufnya huruf besar semua ya Bapak Ibu saya ubah menjadi sama dengan kemudian disini proper ya rumusnya proper saya pilih namanya yang mau di diubah huruf besarnya ada di awal suku kata aja kemudian tekan enter nah ya kan dan saya centang untuk seluruhnya oke ini saya lebarin saya klik dua kali hmm nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu klik disini ini isinya adalah bukan nama kalau kita lihat disini ya kan yang kita lihat adalah rumus rumus sehingga supaya nama yang kita peroleh kita blok atau blok dari atas juga boleh seperti ini klik kanan copy klik kanan lagi paste isinya saja jadi bukan formatnya isi oke sekarang kita klik nah tadi rumus sekarang berubah menjadi tulisan terus setelah itu Bapak Ibu blok lagi ubah sepasi menjadi tanda plus caranya tekan di keyboard ctrl H oke fine apa yang mau dicari yang mau diubah sepasi tekan sepasi nah sudah saya tekan sepasi replace dengan replace dengan tanda plus lakukan untuk ini replace all jadi replace semua oke setelah itu klik done selesai gimana sudah berubah semua ya Bapak Ibu coba kita lihat terus terus supaya lebih mudah saya klik sebelah kanannya disini ini adalah nomor telepon oke kalau ini nama link saya tulis disini nama link terus disini nomor WA nah jelas nomor WA nya ini Bapak Ibu harus survei dulu kepada siswanya ya misalkan saya saya urutkan saya urutkan ini menjadi 76 misalkan Bapak Ibu karena yang berubah itu cuma nama dengan nomor yang lainnya sama oke setelah itu kita klik dua kali tuh urut ya Bapak Ibu nomornya anggap lah nomor ini benar oh sabar saya kontrol set Bapak Ibu ternyata depannya enggak kebaca nolnya jadi harus ada tanda petik ya Bapak Ibu petik nol nah baru kebaca yang ini juga sama caranya petik nol ini blok keduanya kemudian tinggal klik dua kali pojok kanan ini sehingga nah happy sudah oke saya biar tidak pusing ya saya rata tengah semua ini saya naik kanan oke Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu saya buat sebelah kanannya lagi ya kan ini kita fokus disini ya Bapak Ibu kita buat rumusnya sama dengan tanda petik gitu ya oke ini saya hapus dulu lah ini saya copy dulu Bapak Ibu yang sama kita ambil dari mana oke seluruhnya seperti ini kenapa kok sign out ya Bapak Ibu you have been sign out sign into your account from another tab matanya wah ini ayah nih oke Bapak Ibu ada gangguan sedikit kita tahu-tahu sign out sendiri server wah ini ya kita kembali lagi ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu saya akan mengambil bagian yang sama dan menambahkan bagian yang berbeda ya disini oke jadi apa yang perlu saya lakukan Pak sabar ya Bapak Ibu sabar jadi yang perlu kita lakukan ini Bapak Ibu kita copy ya bagian yang sama ini copy dulu sampai sama dengan nah klik kanan copy sampai sama dengan karena oke sudah sampai sama dengan terus disini Bapak Ibu kita tuliskan ya kita paste aja dulu tidak Bapak paste oke nah ini berupa link ya kita pisahkan nah Bapak Ibu kalau tadi kita ngeklik seperti ini ya itu kurang efisien juga setelah kita klik linknya masih suruh ngeklik lagi jadi klik dua kali bukan klik satu kali nah cara mengubah klik satu kali Bapak Ibu kita ubah disini yang namanya view form ini tulisan view form ini kita ubah menjadi form R nya besar responser nah diingat ya Bapak Ibu view form diubah menjadi form responser setelah itu tekan enter oke kita mulai menggabungkan Bapak Ibu sekarang ya saya mulai dari yang depan disini saya pisahkan dulu link ini klik sama dengan karena ini berupa kalimat ya Bapak Ibu harus dikurung dengan tanda petik tutup belakang juga dengan tanda petik setelah itu gabung dengan nama menggabung itu beri tanda dan dan gabung dengan nama link ini nah klik disini kemudian gabung lagi nah karena kita akan meng-copy yang bagian belakang Bapak Ibu di Bapak Ibu sebelum melanjutkan tekan enter dulu ya oke oke kita tidak menjalankan untuk seluruhnya jadi kalau kita lihat Bapak Ibu disini ttps ini kita lihat nah jadi nanti akan ketahuan ya nah kita sudah sampai nama kita copy lagi yang di belakangnya nama mana belakangnya nama nah ini ya Abdullah Sarif nah ini kita copy Bapak Ibu sampai dengan ini nah karena nomornya nanti kita isi dengan kolom D kita copy oke kita lanjutkan lagi disini dan gabung tanda petik 2 oke petik dulu baru saya paste nah seperti ini kasih dan lagi eh sorry tutup lagi dengan tanda petik 2 kemudian gabung lagi dengan nomor ya nomornya yang mana Pak ini nomornya disini setelah itu tekan enter nah kalau Bapak Ibu ingin melihat hasilnya sejauh mana ini saya nah coba kita lihat sama ya Bapak Ibu tuh Abdul Komar Sarif ini nomornya ini sama dengan yang ada disini oke ini saya buat 2 baris juga 2 baris juga deh ya kan Bapak Ibu oke ini biar biar lebih 314 wah bilangan P nih 314 nah coba kita perhatikan kanan dan kiri Bapak Ibu apa yang berbeda sama ya tuh cuman yang sebelah kiri ini masih view form sementara yang sebelah eh sorry sebelah kanan view form sebelah kiri itu sudah form form respon nah agar bisa seluruhnya Bapak Ibu caranya ya mudah aja Bapak Ibu tinggal klik pojok kiri sehingga muncul eh pojok kanan ini sehingga muncul tanda plus seperti ini klik 2 kali nah maka secara otomatis dia muncul ke bawah ini sesuai dengan nomornya sudah ya nah ini cara membuat link 1 kali klik Pak link yang lama gimana ya kita hapus aja link yang lama atau kita hidden juga boleh seperti ini oke yang terakhir untuk menguji link maka kita klik disini kita copy atau klik 2 kali bisa gak oh gak bisa klik copy ya Bapak Ibu dan kita coba di tab baru misalkan disini saya paste apa yang akan terjadi nah kita lihat Bapak Ibu dengan hanya klik 1 kali link itu maka presensi langsung terekam oke ya presensi your response has been record nah maka secara otomatis Abdul Komar itu masuk disini Abdul Komar ya kan terus untuk link yang kedua Pak bisa gak link yang kedua bisa kita coba lagi link yang kedua yang punya miliknya Ananda Adi Pramana nih klik kanan copy Bapak Ibu dan kita jalankan nah saya tekan enter nah ini respon sudah direkam oke terus disini muncul lagi Adi Pramana terus Pak yang ketiga boleh yang ketiga disini linknya yang ketiga Alfie klik kanan saya copy kemudian saya jalankan di browser jadi terekam Bapak Ibu ya Alfie sudah masuk maka jawabannya disini Alfie gimana ada gak Pak Alfie Pak ada Abdul Komar masuk nih Alfie masuk nih hadir hadir ya kan oke jadi sudah selesai nih Bapak Ibu ayo yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya itu Pak kalau H semua Pak hadir jika presensinya S nah itulah kelemahannya Pak bagaimana Pak jadi Bapak Ibu kalau kita menggunakan kartu ya kan menggunakan kartu siswa maka di barcode itu ya kita harus mengisikan kehadiran jadi ketika siswa scan kartu itu maka dipastikan siswa itu hadir kemudian Pak yang lainnya ya yang lainnya kita tidak bisa memberi keterangan Pak kalau kita pakai kartu gitu yang lebih dinamis gimana Pak yang lebih dinamis itu Bapak Ibu barcode-nya itu satu kemudian siswanya absen sendiri itu lebih dinamis memilih hadir dan apa namanya memilih hadir dan sakit atau izin jadi itu Pak ini ya Pak Sapanan ini kelemahannya Pak Seful Bahri ya tadi Halo mana Pak Seful Bahri ya Pak oke Pak siapa tadi Pak yang tanya Pak Nur Lehan ya iya jadi gitu Pak jadi untuk keterangan sakit dan izin itu tidak direkam Pak kalau kita menggunakan kartu siswa karena yang kita ubah linknya yang kita ubah menjadi QR kode itu ya link kehadirannya ini gitu oke pertanyaan yang lain di linknya Pak iya gimana Pak di linknya bisa tolong ditampilkan Pak ini linknya Pak ya sebelum menjadi itu Pak sebelum digabung cara penggabungannya tadi Pak ini sebelum menggabung kan ini Pak menggabung ya kan nah terus poinnya Bapak view form view form ini view form ini Bapak ubah menjadi ini form response tujuannya supaya ketika kita klik link ini itu langsung submit jadi tanpa klik kirim di klik aja linknya nanti muter-muter langsung submit gitu itu pertama prinsip yang kedua Bapak dari HTTPS sampai sebelum nama ini sampai sama dengan itu sama yang berbeda itu nama ini Abdul Komar kalau yang sini Adi Pramana yang berbeda lagi adalah nomornya ini ya kan nah sehingga Bapak nanti yang perlu diubah itu ya nama dan nomor telepon makanya disini saya buat namanya ini namanya karena yang berubah lagi nomor telepon ya kita isi juga nomor teleponnya ini terus Pak setelah itu kita gabung yang tetap kita tulis yang tidak berubah kita tetap tulis disini ya ini HTTP sampai sama dengan ini tetap sama terus C2 ini Pak yang mana C2 namanya Pak oke terus setelah nama akan tetap lagi ini kita masukkan lagi sampai sama dengan terus Pak D2 ini apanya Pak D2 itu nomornya Pak setelah itu tekan enter lakukan untuk seluruhnya dengan cara klik pojok tanan bawah sampai muncul tanda plus klik dua kali maka seluruhnya akan terkopi otomatis oke gitu Pak ya logikanya ya Pak gimana ya Pak terima kasih Pak siap ayo yang lain nah Bapak Ibu ini perlu mencoba ya Bapak Ibu akan dicoba nanti insya Allah pasti paham ya untuk seluruh file-nya sudah saya share di classroom Bapak Ibu di Google Classroom jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja dengan mungkin kalau tidak ingin ribet sesuaikan aja untuk kolom-kolomnya sehingga tidak mengubah scriptnya ya seperti itu oke nah supaya terakhir Bapak Ibu karena tadi katanya ada yang ingin bertanya ada yang ingin konsultasi masalah yang kemarin ya saya persilahkan mungkin satu atau dua orang ini masih ada kesempatan beberapa menit untuk mencoba saya membuat Pak tapi saya gagal mengirimkan WA oke kita coba koreksi apa yang membuat Bapak Ibu gagal ya oke silahkan Bapak siapa Pak Nurlehan yuk di share screen aja Pak di share screen nanti coba saya pandu sehingga Pak Nurlehan akan menemukan titik kesalahannya dimana ya silahkan Pak Nurlehan sebentar Pak ini saya pakai HP yang ini oh pakai HP mungkin yang lain ya silahkan Bapak Ibu yang lain tadi ada Kak May tadi pesan mana nih Kak May ada nggak ya halo Kak May atau yang Bu Ritawati mana ada nggak Bu Ritawati ini halo Bu Rita ayo dicoba Bapak anu Bu share screen aja tadi sudah sampai dimana gagalnya apa kenapa nah itu kita bisa tahu ya Bu Rita masih belum terdengar saya suaranya Bu mohon maaf bisa ini halo Bu Rita atau Bapak siapa ya tadi ya Pak yang di grup dulu mohon maaf Pak Gofir ada nggak Pak Gofir nih yang sudah coba sejauh sejauh mana Pak saya coba pakai laptop Pak ya 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 silahkan share screen aja ya sudah saya ini ya Bapak Ibu sudah saya atur minta tolong diizinkan yang satunya bisa share screen Pak Lulehan saya matikan yang hati oh ya ya siap sejauh ya ya Bapak Ibu saya mohon izin sambil minum ya Bapak Ibu Yuk mana yang mau Pak Gofir silahkan tadi kendalanya dimana boleh share kepada kita Pak Nurleha juga Nah ini Pak siapa nih Oke siap baik Nah sekarang Bapak buka Ya buka itu Pak Nah ini Bapak Ibu bisa catat ya Oke kita perhatikan Bapak Ibu kolomnya timestamp nama siswa keterangan nomor WA Oke itu jadi itu harus sama nanti Bapak Ibu Selanjutnya Pak Nurlehan silahkan pilih alat disini Tools Kemudian buka script editor Iya nah itu scriptnya kurang Pak Jadi Pak Nurlehan ngopi scriptnya kurang Di pertemuan pertama Pak Pertemuan pertama Iya itu siap betul Itu dibuka Oke itu copy seluruhnya sampai bawah Bapak Terus masukkan di script tadi Nah itu hapus dulu Ya hapus Oke sebentar kita pahami ya Bapak Ibu Kita pahami disini Bapak Ibu Timestamp Itu harus sama dengan Pak Nurlehan bisa buka yang spreadsheet disini Spreadsheetnya yang ada disamping Nih sampingnya ini Pak Spreadsheet Pak Spreadsheet Aduh itu kena stop sharing ya Oke lanjut lagi Pak Sharing lagi Pak Nah Jadi ini Bapak Ibu Nama kolom ini Bapak Ibu Mulai dari timestamp Nama siswa Keterangan Nomor WA Itu harus sesuai dengan Oke Pak Nurlehan kembali lagi ke script Pak Oke Sama dengan nama variable Tapi yang sebelah kanan Bapak Ibu Tuh lihat tuh ya Timestamp Nama siswa Keterangan Nomor WA Nah nama variable yang sebelah kiri Pak Gimana Nama variable sebelah kiri itu Boleh disesuaikan Tetapi tidak boleh ada Sepasi Contoh Timestamp Tidak ada spasinya Di bawahnya Nama Tanpa spasi Keterangan Tanpa spasi Nomor WA Tidak diberi spasi Oke Selanjutnya Pak Paste token Di sini Sekarang masuk ke Wablas Bapak tinggal login aja Sudah login Sudah register belum Pak Nurlehan Oke Nah sekarang pilih device Pak Di bawahnya Oke sebentar Nah ini ya Bapak Ibu Status sudah terhubung ya Bagus ini sudah berarti Klik tanda ini Bapak Tanda gear Kemudian Bapak Token API Ini token Diklik token API Eh token Anda Sorry Di bawahnya dulu Pak Nah kontrol A Oke kita Klik kanan copy Paste di sini Pak Paste token di sini Nah pastikan Bapak Ibu Tanda petik itu Jangan Bapak Ibu Hilangkan Kalau itu hilang Pak Dijamin Tidak ada Eh tidak akan masuk ya Terus kembali lagi Ke ini Pak Ke Wablas Sekarang masukkan Alamat API Gateway Ya Oke Oke situ Nah Hati-hati Pak Tanda petiknya Jangan Bapak hilangkan ya Nah Terus Bapak Ibu API Gateway ini Memberi perintah Suruh ngapain Suruh send message kan Bapak Pindah Masuk lagi ke Wablas Terus ke yang paling bawah Pak Sampai ketemu Bukan Yang sebelah kiri Pak Di sidebar sebelah kiri Ke bawah sampai ketemu dokumen Nah di klik aja dokumen itu Bapak scroll-scroll Dan lihat sebelah kiri Sampai ketemu Tulisan Oke Nah ini Pak API send message Nah Bapak Copy Sampai tanda Miring Tanda garis miring Oke Copy itu Masukkan Persis di belakangnya Dotcom Nah paste di situ Pak Oke Setelah itu Bapak klik simpan Simpan di atas Pak Tuh Ada tanda diskette nih Diskette Bukan situ Pak Bukan situ Pak Iya Situ betul Oke Simpan Terus Sekarang beri perintah Bagian trigger Biar Berjalan otomatis Trigger Jadi skrip ini Mau diapakan Nah ini sudah ada ya Ini hapus Pak Yang atas dulu hapus Pojok kanan Titik tiga Hapus Ya hapus Itu Nah ini ya Bapak Ibu Coba diperhatikan Bapak Ibu Kemudian tambahkan pemicu Nah Maka di sini ada tulisannya Wabblast Terus Yang perlu kita ubah yang paling bawah Ya Saat mengirim formulir Betul Oke Di situ di klik kemudian simpan Ya Bapak berikan izin Kalau muncul tanda merah Jangan khawatir Klik lanjutan Kemudian scroll lagi ke bawah Nah buka Iya Itu Klik Iya Scroll ke bawah Sampai ketemu Izinkan Iya Siap Oke Perintah sudah Ini ya Triggernya Bapak Sekarang Coba Kirim link formulirnya Ke teman-teman semua Bapak Link formulirnya dikirim Kami coba untuk mengisi ya Kira-kira Apa nih Kirim di chat aja ya Pak Nurlehan Sudah ya Sudah dikirim Pak Ada di mana Ada di chat Oke Saya coba isi ya Di chat Nah Bapak Ibu Bantu Pak Nurlehan Untuk mengisinya di chat ya Oke Saya sudah mengirimnya Nah ini Saya dapat pesan Ini Ananda Nurlehan Telah hadir Sudah Bisa kan Pak Coba cek WA-nya Itu sudah Tapi kok namanya Habibi Pak Yang punya nomor Saya sudah Oke Itu skripnya sudah jalan Bapak Ibu Bapak Ibu jelas Yang mencoba Dapat notifikasi Di WA Gimana Pak Nurlehan Sudah paham Kira-kira Dan Bapak Ibu yang lain Paham Paham Nah siap Oke Jadi itu ya Bapak Ibu Jadi Cara kerjanya Jangan sampai Salah memberi nama ya Bapak Ibu Jangan sampai Salah memberi nama Kemudian Token itu Pastikan Benar Mengkopinya Jangan sampai Dalam tanda petik itu Petiknya hilang Kemudian API domainnya juga Bapak Ibu Perlu menambahkan Garis miring Kemudian API Garis miring Send message Gitu Oke Bapak Ibu Ada pertanyaan Yang lain Silahkan Kalau ada pertanyaan Ibu Ritawati Ada yang mau ditanyakan Ibu Saya tidak mendengar Ibu Ritawati Suaranya Halo Pak Ini mungkin ini Pak Apa ini Sekedar saran Pak Ya Mungkin karena Saya tidak menyimpan Disimpan projek ini Kalau yang dari Token WhatsApp Terus URL Sama Apa ini Menghubungkan itu Ke Tracker itu Sudah betul Cuman ini Pak Mungkin dari Teman-teman Sama Seperti saya Mungkin tidak Tersimpan Di projeknya Yang di Apa ini Aplikasi scriptnya Oke Jadi Bapak Ibu Itu ya Kalau sudah scriptnya Dikelola dengan Bukan dikelola ya Artinya Sudah benar semua Tokennya sudah benar Kemudian domain API-nya Sudah benar Langsung klik Save Bapak Ibu Ya Klik Save Jadi Khawatir Kalau itu tidak diklik Save Maka tetap membaca yang Script yang lama Gitu Siap Pak Terima kasih Pak Siap Sama-sama Oke Silahkan Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu Mungkin kurang 3 menit Kita Selesai ya Bu Rusma Tadi Oke Paham Pak Oke Terima kasih Ibu Kalau sudah Paham Sama ya Pak Kasim Ada Pak Kasim Pak Tera Ada gak ya Pak Tera nih Dari Kalimantan Pak Tera Iya Gak ada suaranya semua ya Bapak Ibu Mungkin Saya khawatir Bapak Ibu Sambil tidur Atau gimana Sudah mulai Bu yang ini Pak Oke Jadi Bapak Ibu Saran saya Nanti Ulang-ulang aja terus Gitu ya Ulang-ulang aja terus Video Dari hasil rekaman ini Insya Allah nanti akan paham Dan Bapak Ibu Kalau Misalkan khawatir salah Maka Manfaatkan Dokumen yang ada di classroom Bapak Ibu Makanya disitu saya beri Apa namanya Beri ini ya Lakukan Kopi Jadi Buat salinan Jadi kalau buat salinan Fail yang asli itu masih ada Fail yang tidak Misalkan khawatir Bapak Ibu Kok ini error Ya kita Cocokkan dengan yang asli Gitu Terus begitu Bapak Ibu Oke Tidak ada yang ditanyakan lagi Dari Pak Abdul Ghafir mungkin Ya akan mencoba lagi Pak Oke siapa Saya yakin Bapak bisa Ya Saya yakin Bapak bisa Jadi intinya itu tadi Pak Pak Nulehan Ternyata tidak sampai berapa menit Jadi Masalahnya saya sama dengan Pak Nulehan Ya betul Mungkin tidak disimpan Pak Kalau permasalahan tidak bisa menyimpan kembali Gimana itu Pak Mau menyimpan kembali Maksudnya Pak Tidak ada Tombol simpannya itu Tidak nyala Pak Berarti itu sudah disimpan Pak Kalau sudah tidak muncul Tombol simpan Jadi sudah tersimpan Ya Gitu Oke ini dari Ada yang ngecat lagi Sepertinya memang ada langkah yang tertinggal Nanti dicoba lagi Buritawati ya Baik Bapak Ibu Kalau tidak ada pertanyaan lagi Kita Atau kita gimana Bapak Ibu Ini Pak Kita ngebuat Yang nanti yang tadi Seperti disini itu Yang membuat rumus Oke siap Kita mau nyoba Saya akan lampirkan kembali Bapak Ibu Termasuk yang barusan saya buat Disini ada Link-link ini ya Bapak Ibu Link apa namanya Satu klik Itu saya Saya share di kolom komentarnya aja Ya nanti Bapak Ibu bisa memadukan Terus untuk rekaman hari ini ya Saya akan upload seperti biasanya Bapak Ibu Dan Saya sangat berharap Bahwa kegiatan ini memang betul-betul membuat Bapak Ibu itu Menghasilkan karya Jadi bukan hanya sekedar Ikut Melihat Kemudian Sudah tahu Tapi tidak ada hasil karyanya Jadi emang sekali Bapak Ibu Nah Untuk hari ini Bapak Ibu Mungkin saya jelaskan disini Di classroom Jadi ada tagihan tugas ya Bapak Ibu Tagihan tugasnya adalah Ya itu tadi Membuat laporan Bapak Ibu ya Jadi Membuat Pengelolaan laporan Kemudian disitu Caranya adalah Lampirkan file Spreadsheetnya Kemudian Jadikan saya sebagai editor Bapak Ibu Jadi sewaktu-waktu saya lihat Apakah Skrip Sorry Apakah Logikanya itu jalan Atau tidak Nah sewaktu-waktu nanti saya bisa Mungkin Bisa mengetahui Bapak Ibu Salahnya di mana Ya Kalau memang terjadi kesalahan Oke Saya upload terlebih dahulu ya Bapak Ibu Nah ini adalah tugasnya kedua Untuk hari ini Jadi nanti Kita masih ada waktu seminggu lagi Bapak Ibu Kita akan ketemu lagi di minggu depan Silahkan Bapak Ibu bisa merampungkan Selama Belum Selama Ketemu lagi Kita punya rentang untuk Bisa berkomunikasi di Bapak Ibu ya Ya Sampai hari terakhir Nah itu adalah Penentuan tuh Siapa yang sudah jadi Siapa yang masih Siapa yang masih Siapa yang sudah jadi Ya Waktunya 14 hari Pak Insya Allah ini sudah cukup Bapak Ibu ya Nah ini tugasnya ya Bapak Ibu Lampirkan file spreadsheet Data presensi yang telah Diolah Share file spreadsheet Ke email Nah ini emailnya sudah saya Cantumkan ya Ini email saya Bapak Ibu Bapak Ibu Dengan Hak akses sebagai editor Oke Yang paling seru tuh yang besok Bapak Ibu Besok ini baru buat aplikasinya Ya Yang paling seru besok Oke Nah baik Bapak Ibu Nah baik Bapak Ibu Jika tidak ada pertanyaan kembali Mungkin kita Sudahkan sampai disini Untuk pertemuan yang kedua ini Saya berharap Bapak Ibu Bisa mencobanya secara mandiri Jika ada hal-hal yang sulit Silahkan komunikasikan dengan kami Insya Allah Kami sangat terbuka Dan sangat ingin Bapak Ibu juga bisa membuatnya Ini yang dapat saya berikan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu Dan menjadi hal yang baru Untuk Bapak Ibu pecahkan Dan menjadi tantangan Tentunya membuat Bapak Ibu Sedikit pusing tapi Hasilnya sangat luar biasa Jika Bapak Ibu bisa pecahkan Oke Itu yang dapat saya sampaikan Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung Salam sehat selalu Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Dan semua keluarga juga dijaga Alhamdulillah Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Mungkin mau di Dikomentasi Pertemuan kedua Kita dokumentasi ya Bapak Ibu Oke sebentar ya Ya buat dokumentasi Sebentar saya buka leksu dulu Biar bisa disimpan Ya mohon Bapak Ibu bisa Membuka ini Kameranya disini ada Bu Siapa ya Bu Husnul belum nih Coba mode imersif ini gimana ya Bapak Ibu Sudah pernah nyoba mode imersif gak Belum Kok kayaknya ada mode baru di ini Iya di view ini ya Pak ya Oke jadi ini dokumentasinya Bapak Ibu Oke kita coba ya Ada berapa nih yang masih bertahan Ada 12 orang Bapak Ibu Oke yuk Satu Dua Tiga Oke Mungkin kita pakai mode biasa ya Gimana ya Mengubah kebiasaan imersif Kok gak bisa Kok gak bisa ternyata Bapak Ibu Atau saya gak tahu ya Oke kita coba satu lagi ya Bapak Ibu Yuk Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi terima kasih Pak Govind Pak Saiful ya Kemudian ada Dita Wati Burusma Kemudian ada Bu Lihan ya Pak Lihan atau Pak Lehan ya Kemudian ada Bu Lihan Adik saya Bu Lihan Kemudian ada Bu Lihan juga Makasih banyak Ya Dan Bu Husnul Ada Pak Mas Ardani ya Pak Saiful Bahri Dan Pak Sapa nih ya SMPN 1 Pongbank Dari Kalimantan Timur Oke Bapak Ibu Sampai jumpa Besok lagi Kita gunakan Kesempatan ini Sebaik-baiknya Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Ya Dijaga oleh Allah Untuk Terus sehat Amin 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 Amin